ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi video ini kali ini saya akan apa ya sekedar mereview hewan-hewan lokal uler-uler dan ya reptil lah uler dan kadal lokal asli pulau Jawa teman-teman jadi ini di tempatnya nah itu lagi ini mungkin apa ya hewan-hewan sepilih cuman bukan karena sepilih kalian itu tidak harus mempelajarinya jadi harus tahu juga ya jadi nanti sewaktu-waktu kalian menjumpai hewan ini ketika masuk rumah atau gimana itu enak teman-teman kalau kalian paham untuk yang pertama adalah ini nah ini adalah baby gonyosoma oxycephalum jadi ini anaknya yang dulu yang pernah saya review untuk itu teman-teman jadi itu bertelur induknya bertelur piro bos bertelur nambutir dan ini baru lunettes satu teman-teman jadi warnanya ini silver sudah saya jelaskan dulu untuk gonyosoma varian warnanya itu enggak hijau enggak selalu hijau maksudnya ada silver kayak gini ada yang gold atau keemasan ada yang kayak coklat itu teman-teman jadi itu bukan genetik ya cuman varian warna aja enggak jadi ikan ini kan maknya hijau tapi warna anaknya abu-abu kayak gini kepalanya ini agak kuning kecoklatan jadi tergantung tergantung individual masing-masing teman-teman jadi seperti itu ini masih berumur dua tiga hari mungkin baru nantes banget masih kecil ya kalau istilahnya ini captive hedge teman-teman captive hedge jadi bukan captive breed teman-teman jadi indukannya kan tangga perliar dan kebetulan lagi nolor disini dan ditetaskan disini itu istilahnya captive hedge teman-teman jadi gonyosoma ulcice volume kalau masih kecil enggak begitu galak kalau sudah besar beringas tapi oke lanjut ke hewan berikutnya untuk selanjutnya ini ada yang menarik kalian pasti sudah pernah lihat-lihat hewan ini teman-teman kalau apa ya gimik-gimiknya di Google atau di YouTube begitu kayak gini nih hewan apa ya pertanda kiamat aduh eh iya beneran sampai sabernya ini jadi ini adalah apa ligosoma pokoknya pokoknya ini adalah ligosoma SP teman-teman jadi ini adalah kadal tapi bentuknya kayak gini jadi panjang ya jadi nama lainnya juga ini adalah kadal ular teman-teman tapi mereka ini kadal bukan ular ini aduh aku gak isengnya kele ya ya jadi ini sudah dibantu kojino pegangnya jadi ini adalah kadal teman-teman bisa kalian lihat dia itu punya kaki uh saya sulit TKT fokus ya terlalu kecil jadi dia punya kaki dan dia punya eh apa ya telinga juga teman-teman ya namanya kadal jadi ini adalah kadal ular teman-teman ini ukurannya masih apa ya divenil mungkin saya pernah nemu yang lebih besar dari ini nah jadi itu bisa kalian lihat kakinya itu berjalan jadi buat kalian yang mungkin baru tahu kalau lihat hewan seperti ini enggak usah mikir hewan-hewan mitologi atau gimana teman-teman ini memang apa ya kadal ciptaan Tuhan kayak gitulah dengan kakinya berjalan jadi ini kadal yang unik dari Pulau Jawa teman-teman ukuran maksimalnya dulu saya pernah nemu itu mungkin berapa ya 15 cm mungkin 15-20 cm mungkin karena ekornya juga panjang guys mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan tentang kadal ini karena saya enggak begitu tahu literaturnya ya lanjut ya selanjutnya ada ular yang biasa kalian temukan di aliran-aliran kecil di sawah atau sungai teman-teman yaitu ular water tiger nah jadi ini teman-teman ular water tiger ini kondisinya lagi bulu ya banyak lumpurnya ini hasil rescuenya kawasabian apa yuk tentang ular ini ular ini itu aktif di siang dan malam hari teman-teman karena saya pernah menemukan ya sangat sering ular ini malam siang itu dia beraktivitas ya tapi lebih sering di pagi hari teman-teman di siang-siang kalau malam kebanyakan apa ya kayak lemot gitu gerakannya mungkin lagi istirahat atau enggak sengaja jalan-jalan terus tipikal gigi dari ular-ular air seperti ini jadi gigi mereka itu mereka bukan ular berbisa cuman gigi mereka itu panjang-panjang dan tajam-tajam teman-teman ya fungsinya mungkin evolusinya buat karena mereka makan ikan kan eh kono jalan di kono petang ya jadi itu jadi dirancang giginya itu agar apa ya bisa menyergap ikan dan tidak mudah lepas makanya tajam-tajam teman-teman ular ini berkembang biak dengan cara bertelur ovipar saya pernah pelihara ini dan bertelur itu 23 butir kalau tidak salah teman-teman cukup banyak untuk ukuran ular kecil ya dan eh ukuran maksimal water tiger ini bisa sebesar mungkin lingkar badannya itu dua jari orang dewasa dan panjangnya 70-80 cm teman-teman jadi mereka ini ular semi akuatik jadi ya butuh air ya butuh darat tidak selalu di air kayak ular kadut teman-teman pulau jawa itu ada beberapa jenis ular dari apa ya keluarga senokropis kayak gitu lah ya yang pertama ini eh aduh apa ya nah jadi di pulau jawa itu ada senokropis vitatus atau lariangon ada juga senokropis triangoligarius atau triangle killback dan ini yang paling apa ya kayak berubah-ubah gitu teman-teman jadi kalau kalian tahu water tiger itu motifnya ada dua tipe teman-teman kalau ini yang total ada juga water tiger yang motifnya strip nah jadi dulu katanya itu ya saya juga ngiranya kayak gitu eh kalau yang total ini namanya senokropis piscator teman-teman kalau yang strip itu senokropis melanzostus dan ternyata itu salah teman-teman jadi senokropis piscator itu adanya di luar negeri bukan ada di Indonesia jadi yang di Indonesia itu adanya senokropis melanzostus jadi baik yang total maupun yang strip itu namanya senokropis melanzostus teman-teman tapi sekarang sudah dirubah lagi namanya jadi jenisnya sudah berubah jadi kalau enggak salah namanya itu sekarang faulea melanzostus teman-teman entah yang total maupun yang strip itu sama jadi itu mungkin sedikit banyaknya sejarah tentang ular ini yang saya ketahui nah tipikal-tipikal ular seperti ini entah water tiger lariangon ataupun triangle killback mereka itu seperti yang saya bilang tadi mereka itu ular semi-akwatik teman-teman dan makanannya itu berupa hewan-hewan yang ada di air bisa ikan maupun kata jadi gitu dan kebanyakan mereka ya sama ya aktifnya kadang siang kadang malam dan banyak ditemukan di lingkungan sekitar rumah kita terutama yang dekat-dekat dengan sawah kayak gitu karena banyak ikan dan katak juga ya jadi ular ini bukan ular yang berbahaya untuk manusia teman-teman jadi jangan dibunuh biar mereka hidup dan populasinya bertambah jadi kayak gitu teman-teman dan ini adalah peliharaannya kota Habian yang paling apa ya ya burung ini burung jadi ini adalah burung kogetil atau falk atau parkit Australia teman-teman jadi yang dulu pernah saya rekam-rekam di Jember Mini Zoo itu burung ini ini apa morphnya morphnya apa ya jadi dia punya jambul juga bagi kalian yang mau pelihara burung paru bengkok kalau inginnya punya jambul itu kan kakak tua ya identik kakak tua tapi kan kakak tua itu mahal dan ribet ngurus izin-izin perusuratannya teman-teman jadi mending pelihara burung falk kayak gini jadi burung falk ini berasal dari Australia bukan dari Indonesia jadi tidak dilindungi dan sudah banyak ditangkarkan di Indonesia dan diperjual belikan secara legal teman-teman dan harganya pun cukup terjangkau ya ketimbang harga kakak tua jambul kuning jadi ini baru apa ya ganti bulu ke bulu dewasa dan baru belajar terbang ya ya wadah ya kan ini baru dewasa lah intinya ini skill free fly yang unik dari burung paru bengkok itu semua burung paru bengkok itu cara nangkeringnya jarinya kayak gini jadi dua jari ada di depan dan jari yang lainnya itu ada di belakang beda dengan burung-burung yang pada umumnya kayak burung-burung apa ya murai batu, cucak hijau dan kacar kayak gitu lah ya jadi semua burung paru bengkok itu nangkeringnya kayak gini jadi mungkin itu ya apa mana gak tau ya mungkin video kali ini apa ya cukup sampai disini review tentang peliharaannya orang itu dan semoga sedikit banyaknya bisa menambah wawasan untuk kalian yang menonton channel youtube saya apa mana ya sekian video dari saya wassalamu jadi ini mau TW ke rumahnya temen saya setelah lagi dia koleksi ular-uler bermispiton teman-teman jadi di lumajang itu paling variasi lah ya ya sekedar hobi aja jadi kita mau jauh kesana ya sekian disini wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sebuah ya 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 ya